Intro Halo semua, di video ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Fathead atau saya sebut sebagai Fathamp bukan Fathead, karena Fathead kan sudah ada yang punya ya, brand itu sudah ada yang punya jadi saya sebut saja ini Fathamp kenapa saya sebut sebagai Fathamp? karena ini adalah amplifier yang ditenagai oleh Phantom Power dan di dalamnya ada Fath jadi saya sebut sebagai Fathamp saja tadi ada yang menanyakan bagaimana caranya memasang Fathead ini pada microphone atau pada preamp jadi disini saya jelaskan seperti yang saya gunakan sekarang ini, ini adalah Fathamp yang saya buat dan ini adalah microphone dynamic road port mic bisa juga kalian menggunakan microphone dynamic yang lain misalnya SM58 atau SM7B atau microphone yang lain yang perlu gain yang lebih biasanya memang microphone dynamic itu gainnya kurang, tidak cukup bagus jadi disini saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya kalau kita lihat disini, Fathamp ini hanya memiliki dua kutub atau dua ujung yang disebelah sini, ini bagian kita sebut ini XLR 3 pin ini bagian male-nya, bagian cowoknya, ini bagian female-nya seperti biasa, kalau kita menggunakan kabel XLR to XLR jadi ini XLR male to XLR female ini biasa kita pakai yang dicolokkan ke microphone dicolokkan ke microphone, sedangkan yang satunya lagi ini yang biasa kita colok ke preamp mau ke preamp atau ke mixer jadi seperti contohnya ini ini saya colok di audio interface saya colok di audio interface Focusrite Scarlett 2i2 jadi yang sisi ceweknya atau di bagian male-nya itu kita colok di preamp-nya atau di audio interface-nya tapi sebaiknya saat mencolokkan microphone ini saat mencolokkan fat head ini phantom power dalam posisi off dulu phantom power off kemudian volume juga ditutup pada kondisi volume minimal supaya tidak ada pengaruh dari proses pemasangan fat head ini lalu di sisi yang male-nya di sisi yang cowoknya ini kita masukkan ke fat head yang ada lubangnya di sini seperti ini seperti ini jadi persis sama seperti kalau kita menggunakan jack xlr to xlr dan ditambahkan extension atau sambungan jadi karena ini compact sekali fat M ini saya buat rangkaiannya bisa muat di dalam selongsong ini selongsong fat M ini jadi kita tidak melihat ada tambahan komponen apapun tapi sebenarnya di dalam ini adalah rangkaian aktif yang ada di dalam fat M ini adalah rangkaian aktif jadi kalau ada yang bilang fat M atau fat head itu pasif sebenarnya tidak fat M atau fat head fat M atau fat head atau cloud lifter itu sebenarnya aktif karena alat ini bekerja karena ada phantom power jadi dari ujung dari fat M ini bagian yang male-nya bagian yang cowoknya dicolokkan ke bagian belakang dari microphone seperti ini dan kalau kita lihat di focus ride scarlet 2i2 yang saya gunakan ini saya tidak perlu membuka levelnya sampai maksimal jadi disini saya hanya membukanya kira-kira setengah kira-kira 50% dari volume yang ada pada scarlet 2i2 ini focus ride scarlet 2i2 ini kelihatan disini mungkin ya bisa dilihat disini ini levelnya hanya setengah bukan maksimal kalau saya tidak menggunakan fat head saya harus membukanya maksimal baru bisa levelnya bagus baru bisa terekam dengan baik terespons dengan baik dan saya tidak perlu menempel menempelkan mulut saya ke microphone ini cukup dengan jarak 15 cm sampai dengan 30 cm pun tidak ada masalah suaranya terespons dengan baik dan terproduksi dengan baik kalau kalian lihat levelnya di alat perekam yang saya gunakan saya menggunakan kelihatan disini ya saya menggunakan Adobe Audition dan saya set saat merekam ini peaknya ada di level minus 3dB minus 3dB biasanya saya set di minus 6 tapi dengan adanya fat head ini untuk mencapai minus 3dB pun saya tidak perlu membuka sampai dengan lebih dari setengah kenop volume yang ada pada Focusrite Scarlett 2i2 jadi dengan adanya fat head ini kita bisa menghilangkan potensi adanya noise yang berasal dari preamp atau audio interface jadi jelas sekali bahwa fat head atau cloud lifter atau fat amp yang saya buat ini memiliki manfaat yang sangat jelas yaitu dengan level volume yang tidak harus dibuka maksimal sehingga memunculkan noise dari preamp cukup dengan setengahnya saja itu suara sudah signal yang masuk pada preamp sudah cukup besar karena kelemahan dari microphone dynamic dan microphone ribbon itu adalah signal yang dihasilkan tidak cukup besar akibatnya kalau kita tidak memiliki preamp yang low noise preamp yang kualitasnya bagus misalnya kita menggunakan mixer atau audio interface yang kualitas yang tidak cukup bagus maka noise yang muncul akan besar karena kita harus membuka levelnya atau gainnya pada hampir penuh biasanya kalau kita menggunakan microphone dynamic memang kalau kita menggunakan road procaster itu sudah ada settingan khusus yang didedikasikan untuk setiap microphone yang diproduksi oleh road sendiri maupun produk-produk pabrikan lain yang memang menjadi produk andalanya yang biasa digunakan pada broadcasting podcasting maupun podcasting jadi apa yang saya gunakan saat ini adalah VATM yang sudah saya duplikasi dari pabrikan terkenal yaitu VATHEAD merek yang sangat terkenal yaitu VATHEAD yang kalau kalian beli di Amazon atau di website luar karena saya mencari di market Indonesia karena saya mencari di market Indonesia belum ketemu saya hanya mencari di market luar ketemunya di eBay di Amazon di BHP foto di Sweetwater itu harganya 99 USD yang mereka jual dan itu setara dengan 1,5 juta rupiah kira-kira belum termasuk ongkos kirim belum termasuk duty free nya atau bea masuknya jadi karena saya penasaran karena saya ingin memiliki VATHEAD itu makanya saya menduplikasi VATHEAD itu dan saya namai VATAMP dan kabar baiknya mulai hari ini saya sudah memasarkan VATAMP ini di Tokopedia kalian bisa pre-order kalau nanti stoknya habis tapi saya akan usahakan supaya stok ini tetap tersedia dan saat ini saya hanya memiliki satu varian dulu saya produksi satu varian dulu yaitu untuk microphone dynamic dan ribbon tapi mulai Desember nanti saya akan produksi juga yang digunakan untuk microphone condenser tidak hanya untuk dynamic tapi bisa juga untuk condenser kenapa harus memproduksi yang untuk condenser juga karena ternyata tidak semua alat perekam yang profesional pun itu memiliki noise yang rendah misalnya kita sebut saja portable recorder zoom maupun test cam itu ada satu dua tipe yang kalau dipasangkan dengan microphone condenser akan menghasilkan noise yang besar kenapa bisa kenapa bisa seperti itu bukan karena kualitasnya tidak bagus tapi karena impedance impedance dari pada microphone condenser itu tidak match dengan preamp dari alat perekam portable tersebut jadi saya buat fat amp untuk microphone condenser itu tujuannya untuk mengurangi noise dengan cara pertama meningkatkan gain dari microphone dan yang kedua mematchingkan atau menyesuaikan impedance dari microphone dan preamp dengan impedance yang sesuai maka noise yang dihasilkan juga bisa ditekan maksimal saya kira seperti itu dan kalau kalian masih ada kesulitan dalam menggunakan fat amp ini kalian bisa lihat tutorialnya nanti di channel omtekno juga di youtube nya omtekno tapi saya yakin fat amp ini sudah dibuat dengan poka yoke poka yoke itu mistake proofing tidak akan terbalik kita lihat saja disini ini ada tiga lubang ini ada tiga apa namanya elektrode tiga pin ini ada tiga pin disini kemudian ini ada tiga lubang disini ini juga ada tiga lubang disini kalau lubang ketemu lubang ini tidak akan bisa dipasangkan tapi kalau lubang ketemu dengan pin ini akan dengan mudah dipasangkan dan akan bunyi klik jadi kalau memasangkan XLR jack ini harus sampai dengan bunyi klik dan kalau melepas nya tinggal dipencet saja disini dan ditarik mudah sekali begitu juga saat kita memasangkan di microphone itu tidak akan kebalik jangan khawatir akan terbalik karena sudah didesain dengan baik oleh desainer microphone juga oleh penemu jack XLR ini juga jadi jadi dengan adanya 3 poin yang tidak bisa tertukar ini ini sendiri juga sudah menjadi mistake proofing supaya tidak terjadi kesalahan saat memasangkan jack XLR pada perangkat yang menggunakannya harga yang saya tawarkan dari saat launching ini sampai dengan akhir Desember nanti sangat murah yaitu 499.000 rupiah dan dengan garansi 1 tahun garansi 1 tahun jadi kalau dalam 1 tahun itu terjadi kerusakan jangan ragu untuk mengembalikan dan kita akan repair atau kita ganti dengan perangkat yang lain tapi saya yakin selama 1 tahun kalian tidak akan menemukan masalah pada alat ini karena saya buat secara aman dan memiliki durability yang bagus kalau kalian lihat casingnya juga sangat tebal dan apa namanya tahan benturan sangat durable saya yakin selama 1 tahun tidak akan rusak kecuali kalau dicolok pada alat yang tidak semestinya misalnya disupply dengan supply dari luar misalnya dengan 110V atau 220V tapi itu tidak mungkin dilakukan juga karena dari port XLR sudah membatasi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut sudah ada mistake proofing sudah ada pencegahannya yaitu dengan pemberian 3 pin atau 3 titik yang tidak mungkin terbalik sekian video kali ini kalau kalian baru pertama kali menonton video ini kalau kalian baru pertama kali menonton channel Om Tekno jangan lupa untuk klik subscribe tuliskan komentar dan kalau kalian suka klik tombol like dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya mengupload video di channel Om Tekno ini kalian juga bisa mendapatkan notifikasinya segera dan kalau kalian suka dengan video-video yang berhubungan dengan audio recording scroll ke bawah karena ada beberapa video sebelumnya yang mungkin akan membantu kalian dalam menghasilkan suara yang bagus saat merekam untuk podcast untuk broadcast maupun untuk kebutuhan rekaman sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati